Hai semuanya, balik lagi ke BSBM Jadi hari ini gue pengen ngebahas soal SBM Dan kebetulan soal SBM ini kita masuk di bab bioteknologi Dan setau gue di SBM tuh mereka banyak banget masukin soal-soal biotek Soalnya biotek lagi ngetrend-ngetrendnya Oke, kita lihat aja soalnya Dalam teknologi hibridoma Sel kanker berfungsi untuk mempercepat reproduksi sel Sebab dalam teknologi hibridoma Ekspresi gen yang dikendaki tidak mengalami perubahan dengan adanya sel kanker Oke, berarti dari soal kini kita dapat informasi bahwa disini kita lagi ngomongin hibridoma Nah hibridoma itu apa sih? Hibridoma itu adalah teknik penyatuan atau fusi sel Yang berasal dari dua organisme yang sama atau berbeda Jadi ibaratnya ada dua sel terus digabungin Nah, apa sih gunanya dari hibridoma yang sering banget ada banyak di buku adalah namanya Antibody monoclonal Monoclonal antibody Kalau kalian ingat, antibody itu adalah sel untuk imun kita Imun sistem kita atau daya tahan tubuh kita Misalnya kita pernah kena penyakit Pertama sakit Nah, kedua kali penyakit itu gak akan segampang itu bikin kita sesakit seperti yang kita pertama kali mengalami penyakit itu Kenapa? Karena tubuh kita udah bisa ngebikin antibody sendiri Dan yang menghasilkan antibody itu adalah sel limfosit B Nah, itu dia Oke, sekarang masuk aja ya Gue udah kasih gambar Biar kita lebih bisa ngerti Nah, teknik pembuatannya begini nih Pembuatan antibody monoclonal Diambil satu hewan, kayak contohnya tikus Terus mereka disuntikin sama antigen Antigen itu adalah bibit penyakit Kenapa masukin bibit penyakit? Karena kalau udah dimasukin Tikus ini walaupun kecil dia kuat Dia bisa bikin yang namanya antibody terhadap antigen itu Misalnya antigen penyakit A Ya, antibody yang dibuat juga antibody buat penyakit A Karena antibody-nya bersifat spesifik, oke Nah, setelah itu Akan dikeluarin selnya Diambil Sel antibody-nya Nah, disini teknik hibridoma dilakukan Sel ini difusi Atau digabung dengan yang apa? Sel kanker Nah, pertama kali gue baca Gue bingung kenapa dia ditambahin sama sel kanker Kayak gak masuk akal Kanker itu bukan yang bikin orang mati gitu Nah, gak juga Jadi sel kanker di biotek ini ada positive side-nya juga Nah, kalau kalian ingat Ciri-ciri sel kanker itu dia aktif membelah Nah, kenapa digabungin? Biar antibody ini ngebelahnya lebih cepat Kalau kalian pengen jual Ada orang yang mau jual Atau mau pakai antibody Kan gak mungkin nih ilmuwan-ilmuwan ini Atau apoteker pada kayak dia menungguin aja antibody ngebelah Kenapa gak masukin sel aja Sel kanker biar dia ngebelahnya cepat banget Akhirnya produksi antibody-nya juga bisa lebih cepat dan lebih banyak Nah, jadi itu Nah, fusi sel itu bukan cuma sekedar kayak ditetesin, dimasukin, selesai Karena gak bisa Karena sel itu punya membran Dan membran ini harus dibuka dulu Nah, ini berapa teknik yang mereka lakuin Pertama dia bisa pakai medan listrik Nah, yang kedua itu dia bisa pakai yang namanya PEG Atau polyethylene glycol Dan yang ketiga itu dia pakai DMSO DMSO itu adalah dimethyl sulfoksida Dan biasanya tiga ini yang dipakai nih buat ngefusi selnya Nah, setelah sudah difusi Mereka itu bakal ngegabung Ini lihat ada gabung-gabungannya Nah, setelah itu akan dipilih sel-sel yang kira-kira unggul Setelah itu diambil Dan akhirnya bisa dibotolin Jadi deh antibody monoklonal Nah, gue pengen tekanin kenapa dinamain monoklonal Karena gini Antibody akan bekerja dengan efektif Kalau kita pakai untuk satu penyakit aja Kayak misalnya aja Kalian kalau belajar lebih masuk otak Kalau belajar satu aja Jangan daripada belajar tiga pelajaran sekaligus Nah, makanya dia bilang antibody monoklonal Karena antibody itu akan bekerja paling efektif Jika dia cuma akan menyerang satu penyakit yang spesifik aja Jadi walaupun gak banyak Dia itu spesifik Jadi itu bagus Nah, oke sekarang kita bisa jawab soalnya Dalam teknologi hibridoma Sel kanker berfungsi untuk mempercepat reproduksi sel Betul, karena sifat aktif membelah dia Sebabnya dalam teknologi hibridoma Ekspresi gen yang dikendaki tidak mengalami perubahan Dengan adanya sel kanker Nah, pernyataan yang kedua juga benar Kenapa? Karena Walaupun kita masukin sel kanker ini Antibody ini akan tetap bekerja dengan efektif Dan makanya akhirnya bisa dibotolin Dan laku banget nih di pasar Jadi pernyataan kedua juga benar Nah, tapi hati-hati Mereka itu pernyataan satu dan dua itu gak ada hubungannya Dia itu iya tidak mengalami perubahan Tapi bukan karena sel kanker mempercepat produksi sel itu Jadi, walaupun dua-duanya benar Dia itu gak ada hubungannya Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah B Oke, that's it for this video Make sure to like, comment, and subscribe Dan kalau misalnya ada request-request soal yang kalian gak bisa Bisa reach kita di online kita Oke, thank you Thank you Terima kasih.